4 rumah panggung di desa Lompot Tengah, Taniteria, Jaka Bupaten, Baru, Sulawesi Selatan terbakar. 1 orang bocah tewas di dalam rumah saat kebakaran ini, dan 1 orang lainnya meninggal dunia saat mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. 5 orang lainnya masih menjalani perawatan intensif. Saat kejadian, api tiba-tiba muncul dan dengan cepat membesar. Warga yang selamat sulit menghubungi pihak pemadam kebakaran karena listrik dan jaringan mati. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik, polisi kini masih menyelidiki kasus kebakaran ini. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Saharudin, Ainews melaporkan.